Maaf ya, tidak saya terbuka karena kamu sudah terbuka di publik. 5, 4, 3, 2, 1, dan mencari pintu. Ini adalah hancur. Terima kasih. Ini serius adalah hancur. Ini juga sangat baik untuk akhirnya dapat mencapai pembicaraanmu. Terima kasih. Kayaknya saya harus hampir mati dulu. Cerita hampir mati. Kita aneh lho. Aku sama Nadine ngomongin liu malam itu. Eh, pagi-pagi dapat SMS. Saya WhatsApp pagi-pagi kan? Pagi-pagi, WhatsApp dan we have a call. Habis itu kita telpon-telpon. Tapi kalau lihat begini, mana ada orang percaya lo hampir mati. Iya, sih. Kalau lihat begini, kita sehat. Tapi pada saat itu hampir mati. Si COVID doesn't take just... It's crazy, ya? It's crazy. Tapi banyak orang tidak percaya. Tapi sebelum kita ngomong itu, saya mau ngomong yang lain dulu. Itu adalah paddleboard, kan? Ya, ini paddleboard. Tapi tadi katanya orang-orang saya dipompa. Ya, kalau sudah tidak pakai, kita kempesin, kita bungkus, kita pakai backpack di bawah. Oh, saya tahu, setahu saya, paddleboard itu board. Benar-benar dari kayu. Ya, ada yang paddleboard. Kayu keras ada. Tapi yang sekarang rata-rata begini. Very mobile. Jadi kalau you punya hobi ini, wah enak sekali sudah. And it's a... Sama, fungsinya sama? Sama, sama saja. Kalau yang tipis juga bisa untuk mind surfing. Tapi ini bisa dilipat? Bisa dilipat. Jadi backpack ada backpacknya. Padalnya ini juga padalnya bisa kita lipat-lipat. Bisa dilipat-lipat. Oh, ya. Ada button ya. Bisa dicopot-copot. Oh, saya baru pernah lihat. Satu copper dorong. Saya baru pernah lihat ada paddleboard. Bisa, karena saya nggak di pantai ya. Iya. Jadi saya baru pernah lihat. Kali-kali nanti harus. Oh, harus, harus. Ibu kan masih utang saya wagyu. Iya, pasti. Utang saya wagyu. Jadi ya, ini buat yang nggak tahu ya. Awalnya saya kena busus itu, saya diomel-omelin. Di internet ya. Bukan ngomelin langsung. Belum kenal sama Didiko. Belum kenal. Pokoknya ada podcast. And I think it's bringing namanya ibu. Udah gitu. Ibunya marah-marah. Terus ini yang paling menarik. Menarik di tweet. Terus pada saat-satu malam, ibunya mau nge-tweet tentang saya. Tapi sebelum nge-tweet, teleponnya bunyi. Terus, ibu yang ngangkat. Ibu, saya didikor buziers. Seperti bisa merasakan bahwa ada orang mau nge-tweet tentang dia. Saya tadinya pikir, saya bisa hajar ini dia lewat Twitter atau lewat Instagram. Tapi rupanya merasa. Iya, langsung saya telepon. Terus kita ngobrol satu jam lebih. Tapi this is the very interesting part. Yang menariknya begini, karena ibu pada saat itu mengatakan, and it's, buat saya, it's an honor ketika ibu bilang itu. Karena ibu sempat mengatakan pada saya pada saat itu, luar biasa loh kamu. Beranin telepon saya setelah ini. And I appreciate that. You say that. Iya, selalu. Kalau orang sudah dengan openly face forward to you and said, look, I'm sorry, I might make this, this, this. Yeah, open. I appreciate and respect. So, itu gentleman. Daripada diam, ibu ya? Iya, atau denying. Atau denying. Iya, iya, iya. Sebetulnya, to apologize is, is an easy thing. And it's the first step to solve your problem. Betul. In anything. In anything. Karena pada saat saya nepon ibu, masalahnya kalian gak perlu tahu. Pada saat saya nepon ibu itu, saya tidak, tidak berharap maksudnya, is this gonna be, fix the problem or not? Tapi at least, I know the person's. Iya, iya. Because to fix everything, untuk menyelesaikan segala sesuatu, I need to know the person. Makanya terus, tepon ibu terus kita, we have a dinner together. You have the feeling that it will be okay, right? Iya, iya. Nah, itu mungkin kekuatan di decode burstier juga, saya pikir. Oh, tapi. I think that's your strength. Oh, tapi itu. To feel earlier, advance, that something if I do this will be all right. Iya, iya. You have that. I have that. Tapi yang banyak. It's the capability to see forward. Iya. To feel forward. To feel forward. Tapi yang banyak netizen tidak tahu bahwa you have that also. It's very important untuk semua orang sebetulnya. Karena itu avoiding stupid or a bigger mistake. Or a bigger trouble. Kalau kita punya itu semua, itu sangat penting untuk bukan bukan sekedar kita menyelesaikan persoalan dengan kawan, dengan apa. Tapi juga untuk kita bisa thinking to anticipate. Kalau kita udah tahu oh ini seperti ini, ini akan kesini, ini akan kesana. Iya, tapi banyak orang yang tidak tahu you have that ibu punya kemampuan itu untuk melihat bahwa iya kan, bahwa ini orang begini, orang begini. Kan you have that feelings to know someone gets sick. Orang bakal sakit. Iya, waktu you sakit, sorry ya. No, I open because you already open public. Waktu you text me, you just pass Badai Sitokin, I did not talk to anybody. I still keep my mouth until you until you come up with the Dr. Gunawan. Then I said, look, Daddy was sending me this. But actually, when Pak Karni Ilyas send in the group that you are stop the podcast, resign from your podcast program, I was thinking, ah, something is happening with Daddy, with COVID, I think. You langsung mikir COVID? Iya. Oh. Dan sebelum, sebelum kita telepon juga, malamnya kan Ibu lagi ngomongin saya, kan? Iya. Sebelum you SMS pagi, in the night, I just talk about you. Mi, Nadine, lalu beberapa kawan dari law firm, kita talking about energy. And Nadine explain, you bisa Bangkok in Sendok, tempoh hari lagi kita. Apakah Anda percaya dalam energi dan sistem di dunia yang semuanya berhubungan? Sebetulnya, saya berpikir selalu bahwa tidak ada sesuatu terjadi begitu saja. Oke. Jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada Anda. Bahwa apa yang terjadi sekarang atau besok, itu selalu sebab atau sebab apa yang terjadi sebelumnya. Oke. Jadi, itu semua sejati-sejati. Dan bahwa orang-orang yang punya sama bukan kemisi tapi energi sejati-sejati. Biasanya biasanya di luar sana di luar sana. Kalau internet ada luar sana. Ada luar sana. Iya, betul-betul. Saya pikir kita berpikir di luar sana di luar sana. Di luar sana. Di luar sana. ketika sesuatu klik, 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 itu seperti di luar sana. Oke, oke. Dan itu terhubung menurut ibu. Ada orang yang bahkan berpikir dan membuat hubungan setiap ketika mereka ingin. Saya percaya itu. Anda percaya itu? Oke. Tapi sejati-sejati orang hanya mengenai apabila itu terjadi. Oh, ya. Oh, ini. Seperti rindu. Tidak terasa ya. Tiba-tiba tersakan-akan seperti ini. Oke, oke. Karena kan begini. Kalau misalnya kita bicaranya komputer, internet, semuanya terhubung. manusia dengan energinya, dengan dunia, dengan universe dan segala-galanya. Saya rasa itu terlalu mudah kalau kita tidak mengatakan bahwa itu terhubung. Ya, itu terhubung. Tidak ada yang berbeda di universe ini. Di universe. Sebetulnya dari katanya itu sendiri universe. Universe yang ringan. Itu semua di sana menjadi uni. Ya. Ya, Ya, one. Ocean. One world is one ocean. Bahwa namanya beda, sini samudera Hindia, sini samudera Pasifik, di akhirnya airnya terhubung. Oke, oke. Kalau kamu percaya dalam itu, kalau ibu percaya... Dan kemarin juga sama. The antariksanya juga sama. Sama. Semuanya terhubung. Sistem solar terhubung. Kalau ibu percayakan hal tersebut, artinya ibu percaya gak akan karma dan takdir? I'm a business man. I'm more making it lebih rasional dengan bahwa anything you invest, you're gonna get the return. Oke. So basically it is karma, right? Iya. People, business man say ya, if you invest, you get the return. Oke. Do you believe if... If you do good, you get the reward. If you do bad, maybe that's what it's called. Coming back, rewardnya juga bad. You plant apple, you will get the apple. Oke. Human can intervene. Intervensi bisa kita buat. but for how long and for how much and for how big. The end of the day, the universe has its rhythm. And they are bigger than us. Which is a part of the universe. The zone, I believe. But even, saya percayanya bahwa walaupun manusia hanya partikel kecil dari semua universe, tapi that can change. Oh, we have the capability on the connectivity. Mungkin manusia punya lebih banyak elektromagnetik gitu. Kita lebih gede daripada primate atau binatang-binatang lain. Dan setiap manusia beda-beda dong. Oh, beda. Beda. beda-beda. But you can learn. You can, the capability there is gift of God. The capability is, oke. The size of it is different. Akiu manusia kan beda-beda. Yeah, yeah. For sure. Yeah, but actually, if you want, there are some system in education yang mengasah, yang melatih seseorang to be more asertif, to be more sensitive, to be more censor. So, if you make decision, kalau ibu ngambil keputusan, is that decision based on logical thinking atau decision based on your feelings? So, what I always try to train on me is to get out of limited capacity of a person. Because you're not always surrounding by people who can help you, who can advise you. and sometimes you are on the top of a position in any, like in company or in your own life, you are alone out there. How to make decision as 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 smallest possible error, kan? Yeah. So, what I did normally is trying to see things, not just using my bow dice. melihat sesuatu jangan dengan mata saja. Kalau dengan mata saja, saya cuma bisa baca yang di sini, yang di belakang tembok tidak kelihatan. Oke. Sama juga, denger, kan? Kalau denger pakai kuping kita yang terlalu keras juga kita tidak bisa dengar. Kadang-kadang kita mendengarkan sesuatu yang orang lain mau kita dengar. Atau kita lihat apa yang orang lain mau kita lihat. Atau di plan apa yang harus kita lihat. Jadi, sebetulnya kita bisa get out of that limitation of a person by trying to see things not only using your bow dice. And his feelings. Yeah. Intuition, instinctive. Kita, we are animal. Yeah. We are just like buffalo, like monkey. Yes. What the difference is probably we have more we have more sincerity, we have more sensibility and that's what make us different than most primates. but kita still animal who are using instincts for survival. Yeah. And we sometimes school or education or modernization make people forgot that those instincts intuitive capacity that human being have is same like other animal is actually could sharpening your brain and your logic to be more sometimes sensible to be more making sense and example because sometimes you see how can such a great educated well educated people making such bizarre absurd decision because sometimes sensibility and basic common sense is they forget they intuitive intuition jadi mereka hanya gunakan mereka punya logic that's what you mean and 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 ratio mereka calculation is important but other than that to make to show your fine path as a mankind humanity that's human it's not it's not it's not it's not completed when you don't use your intuition instinct your your feeling kita ada 6 panca indera use all of them to oversee berarti to be seorang pemimpin kalau ibu menjabat pada saat jadi menteri atau siapapun pemimpinnya they need to use feelings and inside cannot feeling only yeah with logic yeah with logic because you can go beyond those those are the only thing that can go beyond time distance distance and time if you want to know about law example law ilmu sebagai logos ilmu you have to learn at school 5 years in the university then you become a law basalow right yeah but when you had enough common sense intuitions and your brain use it all you can understand that law is being there unto pursuing unto organizing the matter of human interaction to be appropriately organized to be appropriately in place yeah so for me I sometimes and I lead satgas contoh kita bikin satgas yang tentang illegal fishing yeah I know law is not my I'm not basalow of law I don't even finish my high school I have staff ahli yang law 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 they're the one who find who has to find and read the pasal pasal di hukum KUAP atau hukum apa that's the job me it's just to make the decision executing all this logic understand because the law is not made when it's not fair okay so and the fairness is not what written but what you feel what you think yang mana bisa bertabrakan dengan hukum yeah right hukum tidak mungkin bertabrakan dengan keadilan supposed to be yeah tapi it can because you you intervene kalau hukum yang dibuat aslinya yang benar itu tidak boleh bertabrakan dengan keadilan karena hukum itu adalah untuk meng-create keadilan itu ada so everybody is being fair there but treated but the fact is ada orang yang ibu-ibu yang colong ayam dengan koruptor bisa hukumannya sama kan that's the fact because human interventions forgot the intuition the sincerity humanity of us we say we are human we're not monkey we're not primate yeah we are primate actually but we're not we're not we're proud of it yeah but we forgot the humanity side so basically humanity need to be above the law then yes yes or no yes yes because the law not supposed to be underneath of the humanity they will always be compatible but when you make decision the base the humanity should be above above the law it's very interesting because you make the law is to protect the humanity of human of us that's that's the intention yeah but people do it wrong practically wrong because of interest first and sometimes some people are just seperti narrow minded jadi gak fleksibel ya hukumnya jadi tidak fleksibel ketika manusia hanya menggunakan hukum doang tanpa rasa basically we don't call it fleksibel hukum yang tidak humanis kalau bikin aturan hukum yang tidak humanis ya jangan dipakai dong kita kan human make hukum ya yang humanis yang berjiwa yang yang konten soul nya adalah humanity ya tapi itu sangat amat sulit karena kalau kita bicara Indonesia Indonesia ini mengikuti hukum dari zaman Belanda pada saat itu ya untuk merubah hukum UHP undang-undang is not easy things and then sometimes people still using the law above the humanity because ya hukumnya seperti itu ya memang persoalan kita undang-undang hukum itu kan sudah lama sebetulnya ini sebetulnya Pak Yasonan laulih cok explain this in this I just want to talk from humanity side kalau ya beberapa hukum kolonial misalnya tentang itu sangat tidak humanis untuk kita apalagi saya gender wanita tentang anak dari perkawinan campur misalnya dulu sebelum dirubah itu setiap anak dengan bapak asing pasti langsung otomatis ikut bapaknya mamanya gak punya hak apa-apa kalau dibawa lari secara hukum whatever mereka akan kehilangan anak itu tidak untuk saya dari ibu dari perempuan itu sangat tidak humanis tapi kalau dilihat dari sisi orang Belanda orang Belanda itu juga mau pulang misalnya anaknya kan tidak mau ninggalin anaknya disini jadi kamu lihat manusia dan manusia itu komplikasi jadi itu kes-kes pada akhir akhir-akhir apapun yang kita buat dengan logik saja tidak bisa kamu harus melihat semua gambar dan untuk melihat gambar kalau kamu menggunakan dua mata tidak tidak karena hanya satu sisi kalau botol itu botol bir itu taruh tengah sini apa yang di belakang sana sama yang di sini kebeda jadi untuk dapat melihat itu kamu harus latihan kalau seseorang di atas harus punya kemampuan itu tidak mudah iya sebetulnya mudah ketika kamu tidak melahir ketika kamu tidak mati ketika kamu tidak mati rasa enam kalau orang sudah enam turi buta karena getting to know you is very interesting saya gak bisa ngomong disini kenapanya tapi saya mau karena ini lucu tapi serem jadi bu Susi ini ke podcast saya dengan berapa syarat gitu bisnis i learn from daddy he want to come to my podcast kalau saya dateng disini dulu bukan itu bukan itu bukan 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 itu saya gak bisa ngomong ntar salah apa itu dengan berapa syarat kan studionya harus beda dulu oh oke 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 karena kamu bilang itu ada energi oke gak bisa ngomong dong ya gitu gak bisa ngomong dong karena ada apa benar benar tapi tapi saya juga percaya hal tersebut karena kadangkala kalau seseorang bawa energi itu terlibat denganmu gitu dan kita harus merubah segala sesuatu yang menurut kita memberi energi untuk mendapat energi saya percaya dengan hal tersebut makanya ketika saya ketika saya mendapatkan covid ketika covid gue matikan semua handphone semua apa karena saya menurut itu memberi energi bahkan 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 energi dan itu benar jadi saya harus berkonsentrasi kepada saya bukan keluar keluar gitu dan yang menariknya lagi saya tahu ibu susu ini gak pernah makan obat dan beliau kenapa harus makan obat kenapa harus makan kalau gak sakit kalau gak kenapa harus makan obat ibu susu gak sakit dong ya once a while sakit tidur biji badan nah gini konteksnya adalah ketika orang sakit makan obat that's the context that's almost the law no not for me I know tapi it's almost the law the parents teach the kids to do that I teach all my kids to not take medicine kalau anak saya panas tiga hari saya cuma compress saja tapi there's dangerous kalau kata-kata dokter kan ya we have to watch itu aja yang penting kita observe and watch dan dan physical treatment kita lakukan kayak compress dengan ice pack dengan kalau panasnya tinggi sekali pakai cuka dengan air campur taruh di tempat-tempat yang ada limfa kelenjar getah beningnya di ketek di sini di tengklok di bawah lutut lalu kemudian perut dan punggung dikasih dingin setelah tiga hari saya memberi anak-anak makanan kualitas saya tidak makan produk yang saya tidak tahu saya tidak kamu tidak makan junk food mungkin satu 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 mungkin kalau saya makan junk food pasti problem dengan stomach oke so kayak kemarin saya dapat vaksin ya sebulan sakit ibu dapat vaksin sebulan sakit karena ibu tidak pernah makan obat tidak pernah ada benda asing masuk ke diri sakit sakit padahal sore ada yang cerot cerot gitu sendi-sendinya sampai kerokan dua kali dalam sebulan padahal saya setahun sekali kerokan aja enggak tapi gimana kalau berdebat dengan dokter saya datang ke dokter saya periksa darah tapi itu tidak maksud saya harus ambil medisim saya harus ambil pengetah 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 dikutam medisim diagnose this 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 and then oh start my brain oke rest karena kalau rest sel kita juga reproduce ini body dikasih Tuhan ini an engine they a self-sufficient engine to just produce anything necessary you need so kemarin saya baca juga yang saya pikir saya percaya banyak yang meninggal isoman atau di hospital juga itu yang begitu jumlahnya sebetulnya kuantitinya sangat banyak yang mungkin mereka bisa disesai disesai kalau ada satu yang khusus memastikan mereka minum cukup minum cukup iya karena orang kekurangan makan paling lemes kan tapi orang kekurangan air 20% meninggal jadi most of the beberapa literatur itu artikel itu bicara penelitian kebanyakan meninggalnya itu karena dehidrasi kalau kurang oksigen saturasi turun ya sesek napas saja tapi itu tidak membunuh kamu tetapi apabila kamu dehydrate sangat terlalu mati dan saya melihat itu bagaimana orang-orang yang ada di lorong-lorong rumah sakit di rumah sendirian karena covid orang takut untuk untuk jenguk untuk merawat dan mereka lupa untuk minum dan mereka lupa untuk minum tidak ada orang-orang di rumah sakit itu dia kenapa di rumah sakit di put cairan ke tubuh supaya infus untuk dehydrasinya jadi waktu aku jagain keluarga kan kita juga satu keluarga ada yang 11 orang kena cucu anak pembantu rumah tangga ini banyak yang gak tau bahwa keluarga ibu ada 11 orang jadi dia dikelilingi oleh 11 orang oleh 11 orang yang covid langsung ring satu ketemu sama dia tapi dia tidak apa-apa kopinya tidak suka saya sudah tua terlalu banyak minum kopi terus yang itu yang berasap dan lalu alkohol satu waktu saya menurut gue yang berasap anti inflamasi kan itu karena itu melindungi terlalu 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 pikir karena hidup sehat saja saya banyak matahari kan vitamin D orang lupa banyak mengkonsumsi vitamin D dan tidak dapat sun vitamin D cuma dipakai oleh badan kita once interakt with sun when you don't get sun those vitamin D is useless tapi yang jadi masalah adalah orang-orang sekarang di rumah-rumah di kantor kerja di kantor yang they don't get sun ya Jakarta susah juga mataharinya kena polusi kalau you stay di perairan dan sebagainya you get the sun directly makanya saya bikin vlog pulang ke desa jadi Deddy aku tuh Februari 2019 tanggal 4 itu aku decided to not living in Jakarta 50% anymore saya decided to live in Pangandara 90% 90% 95% saya bisa terbang kemana saja dari Pangandara bisa pergi kemana saja dari Pangandara tapi saya pikir waktu itu ini Covid serius akan jangka panjang it akan totally change many things in people life jadi aku decide setelah tidak jadi menteri settle sewa apartemen bangun besarin beresin rumah yang ada dihalim masih lama jadi aku sewa apartemen aku baru ganti semua perabotan apartemen karena apartemen baru itu kan furniture berat berat tidak suka jadi saya ganti semua tapi udah Januari Februari saya putusin pula ke Pangandara semua pindah lagi jadi saya remote dari Pangandara untuk apa karena itu tadi akan ada lockdown akan ada situation jadi kamu pilih tempat yang kamu menikmati yang hidup di desa dan saya pikir masyarakat akan lebih produktif kalau mereka hidup di desa sekarang waktunya pulang semestinya itu diprogramkan segera masyarakat deurbanisasi going home to their place mudik untuk hidup di desa harusnya begitu memang dari dulu tapi karena mereka melihat perkotaan yang memberikan janji-janji itu orang juga tidak bisa dagang tidak bisa jualan ada pembatasan ini pembatasan itu dan ini harus dijelaskan bahwa ini bukan persoalan hari ini atau besok selesai ini long term dan kita harus adjust setiap bulannya itu berbeda-beda melihat grafik turun jadi kalau orang yang tidak bisa punya rumah representatif di Jakarta dan healthy enough untuk standar hidup sebaiknya dibiayain saja diberikan biaya saya mau ngobrol dengan Pak Anies biaya deurbanisasi orang-orang yang hidup diberikan modal dikasih uang saja 5 juta 10 juta pulang kampung dimodalin jadi mereka bisa memberi rakyat opportunity to have another chance to have a better life another chance itu memang belum langsung jadi tapi kesempatan untuk ya opportunity mendapatkan keberuntungan 5 4 3 2 1 and close the door selamat penjah mengek kamu Terima kasih.